Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi dan dari keterangan beberapa saksi tersebut kami berhasil mengamankan 9 tersangka dengan waktu kurang lebih 1 minu Jadi saya akan melakukan prasiris terkait pidana pencurian atau peradahan sebuah ekor hewan kurbo yang sementara ditangani oleh konsep lewat pada hari rambut 2 Desember 2020 Awal mula kejadian ini kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 2.00 di atas dan di mana kejadiannya adalah bertempat di randang hewan belakang rumah saksi korban atau nama Dr. Adas Belkanus Burujama alias Melki di Tusun Denju Marah, Desa Kota Marah Kecamatan Lewa, Keputusan Jumat Timur berdasarkan laporan polisi nomor LP 53 10 Romawi, Kerep 18 2020 berdasarkan laporan polisi nomor LP 53 10 Romawi, Kerep 18 2020 berdasarkan laporan polisi nomor LP 53 dan dari keterangan pemerintah saksi tersebut kami berhasil mengamankan 9 tersangka dengan waktu kurang lebih satu minu kita proses pengembangan atau penangkapan terhadap tersangka tersebut yang mana dari total tersangka yang diperkirakan jumlahnya 14 namun saat ini kami Kerep 18 Timur sudah mengamankan 9 tersangka yang mana dari 9 tersangka tersebut 5 tersangka yang diperkirakan dalam pelangkutan yang lainnya adalah kesimpannya penandangan dan ikut memandu pada satu proses penjualan tersebut ada pun BIP yang sudah ditamankan sampai saat ini adalah tenag yang sudah ditamankan sebanyak 2 ekor yang masih 2 ini sekarang para buktinya akan menjadi perawat di pemilik dan saat kemati itu satu ekor ini saya akan melakukan transferis terkait bidang-bidang pencurian atau penandangan 10 ekor hewan kurbo yang sementara ditangani oleh Ponsek Lewa pada hari Rangku 2 Desember 2020 awal mula kejadian ini kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020 sekitar jam 2.00 di atas dan dimana kejadiannya adalah bertempat di kandang hewan belakang rumah saksi korban atas nama Dr. Adas Melchianus Burujama alias Melchie di Tusun Dendumara Kesakodamara Kecamatan Lewa Keputusan Sumat Timur Berdasarkan laporan polisi nomor LP 53 10 Romawi Kereksa 18 2020 Sektor Lewa tanggal 18 Oktober dan atas dasar laporan polisi tersebut kami melakukan upaya-upaya penyelidikan terhadap kejadian 10 pencurian pencurian 10 hewan tanah tersebut yang mana kami tetap melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi dan dari keterangan beberapa saksi tersebut kami berhasil mengamankan 9 tersangka dengan waktu kurang lebih 1.000 kita proses pengembangan atau menangkap terhadap tersangka tersebut yang mana dari total tersangka yang diperkirakan bulan 14 namun saat ini kami orang Tumat Timur sudah melakukan 9 tersangka yang mana dari 9 tersangka tersebut 5 tersangka yang diduga adalah pelaku utama yang lainnya adalah kesimpannya penandangan dan ikut memandu pada saat proses pencurian tersebut ada pun BP yang sudah kita makan sampai saat ini adalah penak yang sudah kita makan sebanyak 2 ekor yang masih hidup ini sekarang barang buktinya kalau kita perawat dia memilih kalau kita otomatik itu satu ekor yang saya pilihkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati